Prilly Latukonsina akuita didaftarkan haji sama ayahnya karena takut sudah menikah. Bintang film dan sinetron Prilly Latukonsina mengaku sangat sedih karena ditinggal kedua orang tuanya ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Kesedihan Prilly Latukonsina itu dikarenakan ia harus berpisah jauh dengan ayah dan ibunya selama 28 hari yang menjalani rangkaian kegiatan ibadah haji di Tanah Suci. Prilly mengaku tidak ikut bersama kedua orang tuanya pergi haji karena tidak didaftarkan oleh sang ayah. Padahal ia ingin sekali bisa menjalankan rukun Islam kelima. Prilly Latukonsina itu menceritakan alasan sang ayah tak mendaftarkannya untuk ibadah haji karena berpikir akan menikah di usia 27 tahun. Tadinya aku mau didaftarin, cuma papa bilang, nanti dulu deh kalau 5 tahun lagi dia akan udah 27 atau 28 udah nikah biar sama suaminya sendiri. Eh papa salah prediksi karena takut udah nikah jadi gak didaftarkan haji, jelasnya. Prilly saat ini hanya bisa menitipkan doa-doanya kepada ayah dan ibunya untuk bisa dibacakan saat orang tuanya menjalankan ibadah haji. Kedepan, Prilly Latukonsina berencana akan mendaftarkan diri untuk bisa pergi haji. Karena ia sadar, sudah mampu untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Sampai jumpa di video selanjutnya.